Tidak seperti biasanya, pedagang takjil kini tak lagi berada di pinggir jalan. Di kota Binjai, ada pedagang takjil yang menggelar dagangannya di atas irigasi persawahan dengan menggunakan perahu. Sensasi berbuka puasa di atas perahu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang menjalankan puasa Ramadan. Berbagai macam kue dan makanan berbuka puasa dijual di atas perahu yang terletak di pinggiran persawahan di jalan Cengketuri, kota Binjai. Selain memilih-milih kue, pembeli juga disuguhkan indahnya persawahan di sekitar lokasi. Pengelola juga menjual bakso dan sate di atas perahu. Di sini, pengunjung juga bisa menikmati makanan sambil duduk di atas perahu. Ahmadi, pengelola kedai takjil terapung ini menjelaskan, kedai takjil apung ini terinspirasi dari kampung halamannya di Kalimantan. Ini merupakan tahun kedua kedai takjil apung di kota Binjai dan cukup mendapat antusias warga. Saya rindu kampung halaman sebenarnya, karena di Kalimantan Selatan itu ada makanan terapung kan. Nah, siapun lah dengan ini dicoba dengan makanan terapung di Jijai, semuanya mendapat sambutan yang baik. Apa aja yang dijual di sini Pak? Jadi, selain takjil, itu makanan-makanan tradisional yang untuk berbuka puasa, juga kita juga ada sate padang, ada bakso, dan itu makanan-makanan yang jatuh untuk berbuka puasa. Apa aja nih Bang, pembeda dari tahun lalu dengan tahun ini? Tahun ini ada tiga perahu, tahun lalu ada dua perahu, hanya tahun ini lebih banyak ke arah makanan beratnya, dan takjilnya satu perahu saja. Terima kasih.